Halo internet, balik lagi di dailygeeksgeeksnews program berita musik favorit kami sendiri buat tagline yang narsis ya yang menyembuhkan diri sendiri ini bodo amat lah ya penting kita suka lah acaranya ini udah episode berapa ini? 8 8? ya akhirnya akhirnya 8, cuma sampai 8 tadi kita target 10 segala ya gapapa ya seperti biasa, sebelumnya jangan lupa di subscribe disana, nyalain loncengnya juga dan kalo kalian ingin langsung menuju ke berita yang kalian suka kalian bisa cek di deskripsi bawah kalian langsung klik di durasinya kalian bisa langsung lompat ke berita yang kalian inginkan jangan lupa juga di follow instagramnya dailygeeksmedia dan hari ini kita merealisasikan giveaway kita ada baju beduk buat kalian nih baju lebaran kaos seringai yang baru ini artikel lama sih dari UTBBIS nah buat kalian yang pengen tau informasi tentang giveaway ini jangan skip kalau kita gak tau mungkin di tengah-tengah mungkin di akhir nonton sampai habis pokoknya gak akan lama kok oke langsung ke berita pertama dari GeeksNews ini pernah kita interview juga ya? ya kita akan interview nih Kang Rama, halo Kang Rama ini adalah Gaung ini yang merilis EP ya Api Padam, Puntung Hanyut, Tarung Abadi ya itulah judul EPnya setelah merilis debut album pertama ya itu apa ya? Opus Contra judulnya susah banget untuk dilapalkan ya filosofis pada tahun 2017 tahun kemarin ngeluarin album terus nama Gaung menjadi salah satu band instrumental yang bersinar akhir-akhir ini ya tapi di Bandung lumayan banyak ya band instrumental rock ya banyak ada Gaung ada TBYS terus apa tuh? Light Space Light Space Light Space terus itu tuh ya supaya gak nyari vokalis kan susah ya nyari vokalis ya selama hal tersebut yang membuat Gaung itu berhasil melakukan tour di 17 tempat di 14 kota termasuk Singapura dan Malaysia dan Gaung juga sampai di eee liput oleh banyak media luar karena instrumental kan jadi lebih universe kan iya 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 semua orang bisa ngikutin ke udah musik gitu bisa merasakan musik dengan ga perlu paham dia dari mana kan itulah enaknya instrumental tapi ya emang harus imajinasi tinggi sih terlalu main pendengarnya juga harus gila di tahun ini dia merilis eee ini IP nya cuma dua lagu ya? cuma dua lagu yang satu judulnya sama kayak di tajuk IP nya satu lagi judulnya hidup sekar mati tak mampus nah itu terdiri dari dua lagu durasi 12 menit jadi lumayan lah ya kalian bisa dengarkan mungkin di kanal-kanal streaming ya oh iya gak tau rilisannya ada ga ya? tapi kalau kasal kalau kasal kemarin udah ada di itu deh kayak di streaming-streamingan itu temen gue kalau kasal udah gak pos ini bertajuk ibu belum selesai membahas isu lingkungan alam udah album mau menuju album ke-9 nih masih? masih harus fighting terus ya gox gox ini sebuah konsistensi ya? konsistensi jadi mereka tidak bohong dengan apa yang mereka suarakan gitu terus gitu terus dari tahun ke tahun tetep itu yang dijadikan ini gak selesai-selesai gitu masalah ini karena emang belum ada sebuah penanganan yang benar lebih lanjut dan lebih konkret lagu ibu ini merupakan salah satu lagu dari sederet lagu yang rencananya akan dijadikan satu album baru utuh jadi bakal keluar lagu-lagu dulu lagu-lagu lagu-lagu nanti terakhirnya digabungin ke sebuah album ke-9 berjudul Earthship ini niatnya tahun ini rilisnya insya Allah ya mudah-mudahan biasa lagu baru tentang alam jadi cerita tentang janji seorang manusia kepada alam, bumi, tempat, dan tinggal bahwa dia akan lebih peduli untuk perluangkan waktu setelah tenaga untuk menjaga, mencintai, dan melestarikannya gitu dalam video clip ini juga secara langsung membiarkan fakta soal kerusakan lingkungan akibat industri perkembunan kelapa sawit sampah laut hingga polusi udara ya di video clip ini di direct oleh Ayu Pamungkas D.O.P nya adalah Deni Krishna dan diperankan oleh Leanna Raesho karena dia, eh kalau gak salah dia tinggal di Bali sekarang leh aku gak tau lah ntar gue tanya ke ibu aduh mau lihat preview video clipnya? ini dia lanjut ke berita terakhir berita terakhir berita terakhir ini datang dari Soloist 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 Mas ya diceng-cengin ya Soloist ini adalah Cemas Mimpi dan Harapan single kedua Pusakata untuk Anak Korban Perang jadi cuma berlangsung 3 bulan terakhir kita masih beritanya di Geeksness juga ya iya masih masih single pertama habisan kata terus 3 bulan kemudian gue kayaknya baru beberapa minggu yang lalu ngelihat Instagramnya masih lagi nyari-nyari melodinya terus sekarang tiba-tiba udah jadi aja lagunya gitu Pusakata merilis single kedua berjudul Cemas Mimpi dan Harapan yang sudah bisa diakses di berbagai kanal streaming tapi di Youtube belum ada baru di Spotify oh jangan kalau di Youtube nanti langsung ada ininya iya so-so-so-adah gak jelas ya karena nanti bakal video clipnya tuh animasi yuk mereka karya sama-sama animator jadi karena kayaknya belum jadi deh animasinya jadi audio versionnya dulu ya audio versionnya dulu ya lagu ini diduga terinspirasi dari animasi Ghibli yang Grave of the Fireflies yang dirilis tahun 1988 dimana menjadi salah satu animasi favorit Mas Is jadi kalau kita ngikutin Mas Is itu dia emang suka mainin lagu Ghibli terus terinspirasi sama Sriman-Sriman Ghibli terus waktu itu ditanya di vlognya film Ghibli favoritnya apa? Grave of the Fireflies Grave of the Fireflies emang cerita tentang anak korban perang ya jadi mungkin kesinambungan itu ya iya kesinambungan tapi hal ini juga kemungkinan karena isu-isu ini isu Palestine Israel dan Syria apalah segala macam itu mungkin anak-anak jadi korban perang pada waktu itu walaupun inspirasinya dari Ghibli tapi ini bisa didengarkan dan dinikmati dan dirasakan secara universal ya kejadian-kejadian dari sekarang gitu di single kedua kali ini Pusakata meninggalkan sejenak aransemen khas jazznya mereka dan Depang Anans itu kan kemarin-kemarin sempet mainnya jazz banget terus tiba-tiba sampe gak ngerti ya sampe sampe penontonnya pelongo-pelongo gitu di single yang kedua ini itu cuma ada gitar akustik yang string terus gitar nilon sama cello udah cuma itu aja terus Ghibli banget sih iya wah gokil part terakhirnya harus dengerin part terakhirnya gila merinding jadi di single kedua ini juga Pusakata meninggalkan tim brevokal yang berat ala mas is digantikan dengan dominan falset menjadikan kesan dan trase yang berbeda hampir di sampe single kemarin juga kayak gitu kan cuma yang ini tuh kayak banyak yang nyaman-nyaman sama ini almarhum krisir banyak yang komen wah jadi keinget almarhum krisir dan suami di komen-komennya yang orang bebas menilai ya banyak yang bilang kayak spread away-nya Ghibli juga iya pokoknya bedalah intinya beda jadi single ini yang fresh lah fresh dan pesannya positif tentunya iya betul iya itu saja berita geeks news hari ini semoga kalian mendapatkan informasi yang baru pokoknya kalian ah udah tau nih tapi kayaknya kalo kalian kalian anaknya geeks banget tuh kayaknya udah anaknya tau lah ya kita cuma menyampaikan aja siapa tau ada yang banyak yang belum kita mau menyebar luas kan ya menyebar luas kan 5 yang tadinya mau hampir tiap hari tapi cuma bisa sih kami dari daily geeks mengucapkan mohon maaf layar dan batin mohon maaf ada salah-salah kata perbuatan informasi keceletot semuanya maafin pertanyaan sampah ya terima kasih ya mohon maaf dan kami maafkan juga mohon maafkan juga tuan-tuan ya yang selalu nonton tapi gak pernah subscribe kita juga maafkan ya kita maafkan ya karena presentasinya 98% ya 98% yang nonton bukan subscriber kami iya terima kasih coba tinggal di klik doang ya gak pake kuota gratis iya loh gak apa-apa loh padahal terima kasih terima kasih yang nonton di skip-skip terima kasih yang udah skip iklannya terima kasih iya tolong kalo ada iklan jangan di skip kamu kan pengen beli-beli rilisan juga buat banyak ya yang bisa di review nantinya kan tapi pencapaian sampai hari ini lumayan lumayan ya masih nambah-nambah terus terima kasih terima kasih hari ini kita mau ngasih giveaway yang kita udah janjiin dari udah bulan-bulan lalu habisnya gak ada yang bersambut ya iya kadang-kadang yang bersambut tapi akhirnya ya kita yaudahlah biarin aja bodo amat kalo ada yang ikut syukur kalo gak ada gak apa-apa jadi kemungkinan yang ikut cuma kalian sendiri jadi auto-win hadiahnya ada dua nih kalo yang ikut cuma satu kalian dapet dua-duanya iya betul kita baik kalo cuma ada satu orang yang ikut yaudah kita kasih aja itu dua-duanya jadi kita ini ada kaos ringnya yang baru masih wangi ini kita beneran baru beri amunium nih tadi baru nyampe di bandung dari seringnya karena yang lain udah habis ini kaos lama sih tapi baru iya kaos lama maksudnya rilisan lama tapi baru iya tapi gak pernah dipake ini under the big break ilasan oh ukurannya dua-duanya large jadi kalian gak bisa pilih ukuran ya iya gak bisa ntar kalo kegedeannya kecilan aja sendiri lah bisa lah atau janganlah gombrang-gombrang aja iya iya sampe lutut gitu iya menjadi sebuah pertanyaan bagaimana cara mendapatkannya iya cara mendapatkannya gampang sekali kalian tinggal screenshot video kita yang manapun video favorit kalian di Daily Geeks jadi kalian lagi nonton nih ceritanya iya di handphone screenshot terus upload di instastory kalian dan mention di at Daily Geeks Media iya terus kalian boleh nambahin kesan nambahin komen nambahin apapun terserah lah nambahin kritik nambahin saran boleh terus jangan lupa kalian yang mau ikutan dipastikan udah subscribe youtube kita dan udah follow instagram jadi kalo kalian udah diumumin namanya nih terus kita search ternyata kalian belum subscribe dan belum follow dihangus dihangus ya kita ngeceknya bener kok gampang banget padahal ini gampang banget gampang banget masa ini keterlaluan sih kalo kalian cuma ini cuma nge-screenshot nge-post terus cuman klik tombol-tombol yang kalian gak perlu effort banyak gitu loh masa gak mau ya aduh dan kalo kalian gak menang kalian bisa unfollow lagi iya terserah lah kita kita tau itu pasti terjadi ya iya nantinya kalian gak udah ikutan bahkan yang menang pun pasti mungkin ada kemungkinan diunfollow gitu pas udah menang ya pas udah sampe rumah ya gapapa ah diumuminnya nanti hari diumuminnya hari tanggal tanggal jangan bilang hari tanggal 11 kali ya apa 12 12 deh tanggal 12 kita umumin tanggal 12 terus di instagram di instagram karena kita gak bisa bikin video lagi udah mau mudik terus nanti kalo kalian misalnya pemenangnya ada di bandung kalian bisa janjian ketemuan haryo aja biar cepet ini biar cepet nanti bisa coodean nanti bisa coodean atau nanti dikirim dikirim pake apapun gitu ya jadi lebih cepet soalnya pengiriman lumayan over route ya udah deket lebaran kalian yang udah menang tapi lagi di kampung kayaknya bakal susah selesai lebaran mau ambil yaudah gak apa-apa bisa bisa gitu atau kita kirim lewat JNE kalo nyampe ya kirim aja lah kayaknya kirim aja ya biar gampang kapan pun itu nyampe nya gitu ya ya jangan lupa subscribe dan follow instagram italics media sampai jumpa di video selanjutnya minal izin wawah izin ya 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 ya